Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Namun tidak semua mazhab ini Bertahan hingga zaman kita sekarang Beberapa diantarnya Seperti mazhab Zohiri Mazhab Jariri Mazhab Tauri Mazhab Sufian At-Tauri Dan lainnya Pernah memiliki pengikut Yang cukup banyak Tetapi seiring waktu Pengaruhnya mulai meraduk Faktor-faktor penyebab musnahnya mazhab Itu ada Tiga poin Ada tiga poin Pertama Poin pertama Adalah Penyebab musnahnya mazhab Adalah karena politik Kekuasaan politik Seringkali mempengaruhi penyebaran Dan keberlanjutan sebuah mazhab Contohnya Dukungan dari penguasa terhadap mazhab Tertentu bisa memperkuat posisi mazhab tersebut Sementara mazhab yang tidak didukung Bisa tersisih dan akhirnya hilang Jika kita banyak membaca semua buku Perjalanan para pengikut Yang fanatik dengan mazhab Para imam Yang mengagamakan akal imamnya Karena yang namanya mazhab itu kan mereka Yang dijadikan orientasi beragamanya itu Akal para imamnya Ini pasti sepanjang sejarahnya mereka Berambisi bagaimana menguasai suatu negara Untuk mempertahankan jati dirinya Agar didukung pemerintah Jadi jangan heran Terkadang ada fatwa domplengan pemerintah Yang jelas itu dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah Dibuat halal seperti rokok, riba dan sebagainya Itu jika Pemerintah ini sudah menguasai suatu mazhab Biasanya Ulama-ulama itu Ada yang Patuh Bisa digerakkan dengan gerakan politik Berbeda dengan mereka yang beragama dengan sistem manhaj Mereka merdeka bisa berdiri sendiri Meskipun sendirian Karena di salafi contohnya Karena semua tahu ya Kalau salafi itu kan Metode beragamanya dengan sistem manhaj Mereka itu kan gak taklit Jadi hati dan akal mereka merdeka Gak bisa dipengaruhi oleh akal-akal nakal Makanya orang yang sudah mengenal manhaj salaf itu Mereka pasti tidak akan pergi kemana-mana lagi Karena kembali ke fitrahnya Sama saja Kalau di Eropa itu Orang non-muslim kembali ke fitrahnya Setiap hari Setiap saat Selalu merasa ketenangan Ketentraman batin Kalau gak percaya Tanya saja Sama orang-orang yang sudah hijrah Dan mengambil ilmu Dengan Di kajian-kajian salafi Bermazhab itu sebenarnya gak dilarang ya Bermazhab itu boleh Dan bahkan Bisa menjadi karakter tersendiri Bagi para ulama Jika memang benar-benar Mereka itu sudah sederajat ulama Ulama hadis maupun ulama fikih Yang menjadi pertanyaan Yang menjadi gejolak Dan perselisihan Terkadang Orang-orang yang fanatik terhadap mazhab Dan dia itu Tidak mengerti Bagaimana para imamnya itu Mengambil Pendalilan dari sebuah fatwa Yang mereka keluarkan Itulah yang terkadang Menjadi Perselisihan Di antara Kalangan Mereka-mereka yang Beragama dengan sistem manhaj Dan yang kedua adalah Faktor Penyebabnya mazhab itu menghilang Adalah Faktor intelektual Mazhab yang tidak berhasil Mendirikan institusi Pendidikan Atau Mengkodifikasi Ajarannya dengan baik Cenderung Sulit untuk bertahan Pengaruh dari Ulama-ulama besar Dalam mazhab Yang lebih kuat juga Dapat menyebabkan Mazhab lain Terkalahkan Itu Kalau jika kita perhatikan Dengan Secara teliti Kita banyak baca Mazhab itu Sebenarnya melahirkan Kadang Melahirkan persaingan-persaingan Yang saling menjatuhkan Jangan heran Jika kita lihat Perpecahan-perpecahan Di kalangan mazhab Terkadang Terkadang Satu mazhab Melahirkan pikiran-pikiran Baru Malikiyah Melahirkan malikiyah Baru Syafi'iyah Melahirkan syafi'iyah Baru Antara kalangan syafi'iyah Dengan syafi'iyah Kadang Syafi'iyah Kadang itu Bertengkar itu Berpecah belah Jika Kalian ingin Memperhatikan Dan gak percaya Coba cari aja Disertasi-disertasi Yang ditulis Tentang Perpecahan mazhab Itu banyak Kapan-kapan Saya akan Membuat Audiobook Tentang Perpecahan Mazhab Yang ketiga Adalah Perpindahan Dan migrasi Ketika pusat-pusat Pembelajaran Islam Berpindah Tempat Atau ketika Komunitas muslim Tertentu Berpindah Ke wilayah lain Seringkali Mazhab Yang tidak memiliki Dukungan Kuat dari Komunitas tersebut Akan hilang Jika melihat Perkembangan Teknologi Semakin canggih Di dunia ini Ada youtube Ada google Ini yang semakin Canggih Ada lagi Yang namanya Teknologi AI Kecerdasan Buatan Manusia Aja Kalah Cerdasnya Sama mesin Bisa Saja Kemungkinan Peradaban Kalangan Para Pemuja Mazhab Ini Yang fanatik Ini Akan hilang Juga Di Indonesia Karena Kalau kita Lihat Saja Cuma Berapa Tahun Setelah Munculnya Internet Lihat Saja Pesantren Yang Berdiri Di atas Manhaj Yang Tidak Terafliasi Dengan Satu Mazhab Seperti Salafi Perkembangannya Itu Da'wahnya Semakin Tidak Bisa Dikejar Di bendung Itu Tidak Bisa Semakin Dijelek Kan Semakin Dia Di atas Angin Ini Sebagai Sebagai Bukti Bahwa Bisa Kalangan Yang Beragama Dengan Orientasi Fanatik Satu Mazhab Itu Bisa Ditelan Peradaban Itu Bisa Saja Terjadi Karena Yang Sudah Sudah Itu Pernah Ada Mazhab Yang Hilang Itu Pernah Ada Dan Faktor Faktor Ini Termasuk Perpindahan Dan Imigrasi Kalau dulu Mungkin Perpindahan Dari Orang Ke Orang Dari Desa Ke Desa Sekarang Mungkin Perpindahan Antara Dunia Digital Dan Dunia Dari Dunia Manual Ke Dunia Digital Itulah Makanya Saya Salud Sekali Ada Kalangan NU Yang Ingin Membuat Fikih Peradaban Wacana Ini Sebenarnya Kalau saya Baca Usaha Usaha Dari NU Atau PBNU Untuk Memanjangkan Usianya Di Bumi Indonesia Tapi Sayangnya Ada pertentangan Juga Di dalam Internal Ya Itu Ujian Gak Murah Juga Membangun Pembaharuan Di dalam Fikih Karena Emang Rumit Mereka Harus Memeras Keringat Ibarat Software Aplikasi Dia Harus Diperbarui Ya Tapi Sayang Jika Alatnya Ini Sudah Merk Lama Cukup Berat Juga Ya Dari Kalangan NU Ini Untuk Membangun Fikih Peradaban Dampak Dan Peninggalan Mazhab Yang Musnah Ini Segmen Ketiga Dampak Dan Peninggalan Mazhab Yang Musnah Meskipun Banyak Mazhab Yang Musnah Ajaran Dan Pemikiran Dari Mazhab Tersebut Seringkali Masih Bertahan Dalam Bentuk Tulisan Atau Menjadi Bagian Dari Diskursus Intelektual Islam Contohnya Pemikiran Dari Imam Daud Al-Zohiri Masih Sering Dikaji Oleh Para Ulama Meskipun Mazhab Zohiri Tidak Lagi Memiliki Pengikut Yang Signifikan Pada Akhirnya Yang Selamat Itu Jika Kita Telah Ahman Dalam Beragama Dengan Sistem Man Hats Produk Fatwa Para Imam Itu Cuma Yang Benar Cuma Dijadikan Sebatas Tambahan Referensi Saja Untuk Memperkuat Suatu Hujah Yang Ingin Dikeluarkan Karena Pada Hakikatnya Para Imam Juga Menyampaikan Perkataan Perkataan Yang Fenomenal Kalau Kita Baca Perkataan Perkataan Imam Seperti Haram Bagi Seseorang Mengikuti Pendapatku Tanpa Mengetahui Dalilnya Sering Dikaitkan Dengan Imam Abu Hanifah Perkataan Ini Inilah Termasuk Perkataan Imam Abu Hanifah Namanya Namanya Adalah No'man Maksud Dari Pernyataan Ini Adalah Bahwa Beliau Sangat Menekankan Pentingnya Memahami Dalil-dalil Atau Dasar Hukum Sebelum Mengikuti Suatu Pendapat Beliau Tidak Tidak Ingin Pengikutnya Hanya Taklid Buta Tetapi Mendorong Mereka Untuk Selalu Mencari Kebenaran Yang Didasarkan Pada Al-Quran Dan Sunnah Imam Abu Hanifah Seperti Imam Masjab Mendorong Mendorong Murid Dan Pengikutnya Untuk Selalu Berpikir Kritis Dan Tidak Semata Mengikuti Pendapat Tanpa Pemahaman Yang Mendalam Terhadap Dalil-dalil Syari'i Namun Meskipun Masjab-masjab Ini Telah Hilang Keberagaman Pemikiran Yang Mereka Tinggalkan Tetap Menjadi Bagian Penting Dari Warisan Intelektual Islam Yang Kaya Sahabatku Saudaraku Seiman Dimanapun Saja Berada Sejarah Musnahnya Masjab Ini Mengajarkan Kita Tentang Dinamika Perkembangan Ilmu Dan Pentingnya Adaptasi Serta Dukungan Institusional Dalam Mempertahankan Ajaran-ajaran Islam Semoga Kita Dapat Mengambil Hikmah Dari Perjalanan Sejarah Ini Ini Pelajaran Banget Buat Kita Semua Apalagi Membaca Keadaan Umat Sekarang Sekarang Ini Kalau Kita Banyak Membaca Buku Dan Saya Ini Terus Terang Dari SMP Sudah Kutu Buku Kita Banyak Membaca Melihat Zaman Sekarang Ini Cukup Mengerikan Seperti Kisah-kisah Yang Terulang Sebenarnya Zaman Ini Seperti Kisah-kisah Yang Terulang Dari Sejarah-sejarah Terdahulu Cuma Beda Zaman Seolah Apa Yang Kita Pelajari Permasalahan Ini Sebenarnya Berulang-ulang Cuma Beda Orangnya Sekarang Jika kita Mau nyari Umat Nabilud Itu Ada Yang Punya Karakter Seperti Itu Mau Nyari Karakter Abu Jahal Ada Mau Nyari Karakter Fir'aun Ada Mau Nyari Karakter Kaum Munafik Banyak Apa 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 Tidak Ada Ada Semua Ya Semoga Kita Semua Dilindungi Allah Subhanallah Itu Saja Semoga Allah Sekali lagi Memberi kita Semua Petunjuk Kejalan Yang Lurus Jalannya Orang-orang Yang Allah Ridhoi Bukan Jalannya Orang-orang Yang Allah Murkai Subhanak Allah Subhanak Allah Bi Hamdika Ashadu Ala Ilaha Ila Anta Astaghfir Wati Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh